Halo sahabat Nova, bagi sahabat Nova yang mungkin sedang mengalami kehamilan apalagi kehamilan usia muda biasanya akan mengalami sembelit dan bagaimana cara mengatasi sembelit bagi sahabat Nova yang sedang hamil dapatkan informasi di video ini tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar Sembelit adalah gejala umum yang biasanya dialami oleh ibu hamil yang biasanya dialami pada saat tahap awal kehamilan tapi sebenarnya memang ada aja ibu yang tidak mengalami sembelit ini pada saat hamil atau ada juga yang mengalaminya penyebab dari sembelit ini sebenarnya selama kehamilan tergantung pada tahap mana sembelit tersebut terjadi nah kemungkinan-kemungkinan penyebab dari sembelit itu yang pertama adalah hormon perubahan kadar hormon pada awal kehamilan ini menyebabkan usus akan memperlambat pergerakan tinja melalui usus nah penundaan ini yang kemudian menyebabkan jumlah air yang kemudian diserap usus besar dari tinja tersebut lebih banyak oleh karena itu membuatnya lebih padat lebih keras sehingga sulit untuk dikeluarkan maka ibu hamil biasanya akan mengalami sembelit yang kedua adalah vitamin perenatal jadi memang ketika mengkonsumsi vitamin perenatal ini ini bisa membuat kita kekurangan mineral yang penting sehingga pada saat kehamilan zat besi ini dapat menyebabkan sembelit dan tinja yang keras serta menghitam yang kemudian yang ketiga penyebab sembelit pada ibu hamil adalah tekanan dari rahim seiring berkembangnya janin pada rahim seorang ibu pada kehamilan usia selanjutnya ini rahim akan tumbuh dan dapat memberi tekanan pada usus ini membuat usus kemudian lebih sulit untuk memindahkan tinja melalui usus dan selain buang air besar yang jarang sembelit dapat menyebabkan kembung juga sehingga ibu hamil biasanya akan mengalami ketidaknyamanan pada perut dan tinja yang mengeras serta kering sehingga sakit untuk dikeluarkan bagi sahabat nova yang punya masalah sembelit pada saat kehamilan ada beberapa cara yang harus kamu lakukan untuk mengatasi sembelit tersebut yang pertama adalah konsumsi serat jika sahabat nova ingin mengatasi sembelit pada saat kehamilan maka sahabat nova perlu untuk banyak mengkonsumsi serat kamu bisa minum vitamin serat atau bahkan mungkin cukupi saja kebutuhan serat kita yang lebih banyak dari biasanya dari makanan atau minuman yang kita konsumsi beberapa makanan yang bisa kita konsumsi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian ini bisa meningkatkan jumlah tinja dan juga memfasilitasi perjalanan mereka melalui usus lebih mudah nah untuk orang dewasa harus makan kira-kira 28-34 gram itu setiap harinya untuk kandungan serat yang kita butuhkan yang kedua adalah cairan jika sahabat nova ingin mengatasi sembelit pada saat hamil maka sahabat nova pastikan untuk memenuhi kebutuhan cairan yang cukup atau bahkan mungkin sahabat nova bisa menambah jumlahnya sahabat nova bisa minum yang banyak atau mungkin jika minum saja tidak cukup sahabat nova bisa menambahkannya dengan mengkonsumsi jus, teh, atau bahkan mungkin sup nah sahabat nova juga bisa mengkonsumsi sayuran yang kemudian dimaniskan secara alami ke dalam bahan makanan sahabat nova cara yang ketiga adalah beraktifitas jadi sahabat nova pastikan ketika sahabat nova mengalami kehamilan tetap untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau bahkan sahabat nova sebenarnya bisa melakukan olahraga tentu saja dengan persetujuan dokter dengan beraktifitas ini bisa membantu untuk tinja itu bergerak di dalam usus sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan kalau mungkin berolahraga bukan prioritas atau sesuatu yang memungkinkan untuk kamu lakukan maka sahabat nova bisa berjalan santai saja setiap hari untuk kemudian membantu tubuh kita lebih bugar dan membantu tadi pergerakan tinja dalam usus itu lebih mudah dikeluarkan nah itu dia sahabat nova penyebab dari sembelit pada ibu hamil dan juga cara mengatasinya kalau mungkin sahabat kamu sudah punya pengalaman bagaimana cara mengatasi sembelit pada saat kehamilan boleh berbagi di kolom komentar dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh social media yang nova miliki